Kita sambil nunggu yang lain ya. Terima kasih. Malam ini materi kita masih mengulang sih ya. Masih mengulang apa yang pernah kalian dapat waktu semester 1 tentang keaneka regaman hayati. Sambil kita coba buka web GIS. Mudah-mudahan koneksinya cukup kuat. Materi kita hari ini itu kalau sesuai RPS, keaneka regaman hayati, sumber daya alam itu baru minggu depan. Terima kasih telah menonton. Jadi mungkin kalian ingat ya, kita pernah belajar materi ini juga di luar biologi umum. Jadi keaneka regaman hayati itu kan ada tiga kelompok ya. Ada tiga jenis, keaneka regaman genetik, keaneka regaman jenis, dan keaneka regaman ekosistem. Kalian masih ingat keaneka regaman genetik itu contohnya apa? Juwita? Masih ingat? Masih ingat? Kok di belakang Juwita terang ya? Atau lampu? Datanya terang loh. Kayak sore. Apa? Masih ingat nggak? Lebih ke itu sih, Bu. Fisik misalnya, warna kulit. Iya. Jadi keaneka regaman... Bentar. Sesuai namanya, keaneka regaman yang disebabkan oleh gen ya. Jadi kayak warna kulit tadi, bentuk rambut, bakat. Jadi bukan sesuatu yang selalu nampak gitu. Jadi juga, tapi bisa juga yang sifatnya internal gitu. Kalau keaneka regaman jenis... Apa? Apa, Astiner? Kalau keaneka regaman jenis... Atau Rahmah yang baru masuk. Apa, keaneka regaman jenis? Kita akan mengulang nih. Silahkan. Partisipasinya. Notorio lagi ya, Pak. Biasanya sih, Bu. Keaneka regaman jenis ini biasanya... Jadi ya, apa? Spesiesnya berbeda, tapi... Di... Fami ini atau jenis yang sama. Iya. Ya, keaneka regaman jenis. Kayak kemarin ada yang penelitian bawal. Ada yang penelitian bawal. Bawal bintang. Bawal emas. Itu dia memang dari spesies yang berbeda. Jadi bisa disebut sebagai keaneka regaman jenis. Tapi nanti kakak kelas kalian ada Riva sama Luki. Itu penelitian spesies yang sama. Cuma varietasnya beda. Jadi itu bisa dianggap sebagai keaneka regaman jenis. Karena varietasnya aja yang beda. Sedangkan kalau keaneka regaman ekosistem, ya sesuai dengan namanya adalah berbagai macam ekosistem yang ada di sekitar kita. Ini apa contohnya? Yang ada di sekitar kita. Nah, di sekelilingnya Juhita. Ada ekosistem apa? Ada mangrove nggak di sana, Juhita? Nggak ada? Ada mangrove. Ada. Kalau padang lamun? Padang lamun apa ya? Kalau orang Melayu bilangnya. Yang rumput-rumput. Bukan. Kalau bakau itu mangrove. Kayak rumput, tapi dia tenggelam di dalam laut. Dia suka ada banyak ikan dinkis di sekitarnya. Oh iya, ada. Cuman nggak banyak. Nggak banyak. Nah, itu padang lamun sebut ya. Suatu ekosistem juga. Mungkin agak jauh ke tengah ada ekosistem terumbu karang ya. Iya. Itu kanekaragaman ekosistem. Jadi kanekaragaman yang harga itu ada tiga tingkatan itu. Nah, ini di sini kanekaragaman genetik yang dicontohkan adalah padi. Jadi padi itu varietesnya sangat banyak. Sampai ada. Karena nasi itu adalah makanan pokok sebagian besar penduduk dunia ya. Nasi itu kan makanan pokok orang Asia. Dan negara-negara yang populasinya tinggi itu di Asia. Cina, India, Indonesia yang pada makannya nasi semua kan. Rata-rata lah sebagian besar gitu. Jadi karena itu adalah makanan pokok banyak orang. Jadi penelitian akan padi itu banyak dilakukan. Karena banyak yang makan itu. Jadi sebetulnya varietas padi sendiri itu sampai ada banknya untuk ngumpulin berbagai macam varietas padi ya. Sampai ada seratus ribu varietas padi. Jadi padi itu kan ada dia yang cocok di daerah yang agak kering. Ya mungkin bisa ditanam di daerah timur Indonesia. Ada yang cocok ditanam di daerah yang airnya sangat banyak. Yang rawa. Seperti di Kalimantan. Jadi masing-masing daerah itu dia punya kehasan. Jadi di Indonesia sendiri itu ada lebih dari 8 ribu varietas padi lokal. Yang dia hanya cocok ditanam di tempat tertentu. Dengan kondisi tanah tertentu. Iklim tertentu. Mungkin kalian enggak ngerasain. Tapi kalau zaman orang tua saya dulu PNS ya. PNS itu dapat tunjangan beras namanya. Kayaknya kalau suami saya juga PNS tapi kayaknya enggak ada tunjangan beras. Adanya tunjangan makan, tunjangan anak istri aja. Itu berupa uang. Tapi kalau zaman orang tua saya dulu itu dapatnya dia emang beras. Orang tua saya itu kerja di kabupaten, Bogor. Jadi tiap bulan itu memang dapat beras berapa kilo. Jadi zamannya Pak Harto. Kan kalian enggak ngerasain zamannya Pak Harto ya. Zamannya Pak Harto itu kan ada banyak transmigrasi juga. Makanya banyak orang Jawa di Lampung. Karena mungkin daerahnya di daerah Jawa sana dibikin waduk. Terus mereka dipindah ke Lampung, ke Kalimantan. Dan PNS seluruh Indonesia itu dapatlah tunjangan beras. Dapatlah makan beras. Padahal di daerah enggak semua penduduk di daerah saya itu sebenarnya makannya nasi. Ada yang makan jagung. Ada yang makan sagu. Kalau orang Melayu itu makannya sagu enggak sih sebetulnya? Enggak ya. Nasi juga. Karena kan sebetulnya daerah sini kan enggak cocok tanam beras ya. Saya cuma pernah ngelihat sawah itu di Bintan pernah dulu ada sawah sama di Lingga. Kalau di Batam katanya ada ya kata Bu Hati. Tapi kan lebih untuk wisata mungkinnya bukan untuk produksi masal yang untuk konsumsi. Sekalian untuk wisata foto-foto kalau sekarang ini. Jadi zaman Pak Roto dulu dari Sabang sampai Merako semua PNS dapat tunjangan beras. Sampai dulu itu tahun 98 ada program Mega Rice Project jadi pembukaan lahan gambut 1 juta hektare untuk persawahan di Kalimantan Tengah yang ternyata kemudian enggak cocok. Enggak cocok. Jadi kan ketika mau bikin sawah kan hutan gamut itu dibuka ya. Terus dibikin saluran-saluran untuk kirigasi. kondisi itu membuat si gambut gambut ini kan dia kayak sekam ya. Jadi ketika dibikin saluran irigasi airnya itu keluar yang tadinya tertahan di tanah gambut itu di antara gambut itu kan dia kayak potongan-potongan daun ranting yang tertimbun di tanah dalam waktu yang lama. Jadi kalau kita jalan di tanah gamut itu kayak jalan di atas kasur yang agak keras jadi dia agak mumbul-mumbul kalau kita lompat-lompat di situ. Jadi dia ada banyak menahan air sebetulnya di dalamnya. Nah ketika dibikin saluran irigasi air itu keluar. Air itu keluar sehingga lahan gambut itu jadi kering karena itu dia kalau panas dia kebakaran. Kalau lagi musim hujan dia kebanjiran. Itulah salah satu efeknya dulu. Dan karena gak cocok padi di sana banyak hama akhirnya akhirnya gak jadi. Dan saluran irigasi di Kalimantan Tengah itu banyak juga menimbulkan masalah yang akhirnya banyak upaya-upaya untuk mengembalikan ekosistemnya. Jadi saluran-saluran irigasi itu dibendung ditambat supaya kemudian airnya gak keluar. Jadi si tanah gambut itu bisa tetap basah dan mengurangi potensi kebakaran. Saya dulu pernah ke Papua Barat ke Manokwari ada pekerjaan jadi kalau di hotel itu kalau makan kita acara rapat terus sudah makan itu disitu ada nasi ada jagung ada sagu semuanya ada karena kalau orang Papua kan makanannya gak nasi juga. Mungkin karena mereka orang gunung rata-rata orang gunung makannya banyak jadi kalau kita mesen nasi goreng itu satu gak akan habis sendiri bisa makan berdua makan berdua sama teman saya dan dia cowok tetapnya gak habis makan berdua karena porsinya banyak banget. Cuma kalau kalian ini kalau misalnya kalian umroh tolong naik haji nanti beli porsi beli makan di restoran Turki satu porsi itu kan ayamnya gede ayamnya itu bisa satu ekor kayaknya setengah ekor jadi kalau saya beli makan siang itu dimakan berdua untuk siang dan malam karena emang porsinya banyak nah ini jenis-jenis varietas padi jadi varietas padi itu dia bervariasi ada yang umur tanamnya ada 110 hari yang singkat ada yang 125 hari jadi dipilihlah jenis-jenis yang unggul yang kita bisa panen dalam waktu yang cepat dalam panen dalam waktu yang cepat dengan hasil yang banyak ini ton per hektarnya dan dia tahan terhadap penyakit lalu ada teknik-teknik yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk kita mendapatkan bibit unggul yang pertama itu dengan selective breeding ini biasa dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan jadi kita memilih varietas tanaman atau hewan yang memiliki karakteristik tertentu saja karakteristik tertentu saja yang dipilih untuk dijadikan induk kemudian bisa dengan kawin silang crossbreeding jadi kayak penelitiannya Rido itu kan mengawati bawal hibrit nah itulah hasil perkawinan antara bawal bintang yang mana bawal bintang ini dia punya daya adaptasi yang bagus sebetulnya bawal itu kan dia bukan lokal bukan ikan lokal Indonesia ya dia didatangkan dari luar didatangkan di luar dikembangkan di Indonesia si ikan bawal bintang ini punya kemampuan adaptasi yang bagus terhadap lingkungan sementara si bawal emas ini gak ada sih di Indonesia sementara ini baru mendatangkan benihnya dari Malaysia terus sampai di Indonesia itu dibesarkan gitu baru-baru itu jadi belum di BPBL juga belum ada induknya eh maksudnya induknya itu tengah terbatas lah ya induknya itu yang kemarin menghasilkan bawal hibrid itu yang dikawinkan dengan bawal bintang tapi jumlahnya gak banyak ya karena itu kemudian Novi kemarin gak bisa ngamatin murkometri karena ikannya terbatas gak boleh kita matikan karena kalau kita ngukur murkometri ikannya harus dimatikan mukanya kemarin yang penelitian Novi itu hanya mengukur pola pertumbuhan jadi dia cukup penimbang sama mengukur panjang total sementara kalau Rido dengan Nurika ya ada banyak parameter yang harus diukur nah itu hasil perkawinan itu menghasilkan lah yang namanya bawal hibrid yang diteliti oleh Rido yang harapannya adalah ikan yang tahan tapi juga punya tubuh yang lebih yang dagingnya lebih banyak lah yang dagingnya lebih banyak sehingga lebih suka dikonsumsi atau paling tidak kalau misalnya gak sampai ke sana lebih memperbanyak varietas ikan yang bisa dipilih oleh konsumen nah lalu ada rekombinan DNA ya kalau rekombinan DNA ini dia mensisipkan gen ke spesies lain gen ya atau gen gak peterima donor disini contohnya ikan mas transgenik jadi ikan mas transgenik yang ukurannya 30% lebih besar daripada normal karena dia disisipkan gen hormon pertumbuhan pada ikan trot nah untuk yang nomor 2 ya sama nomor 3 ini ya hewan yang dibentuk dengan cara seperti ini itu gak boleh dilepas liarkan ke alam karena dia kalau kayak film-film itu kalian nonton X-Men gitu kan gak boleh dilepas liarkan ke alam gitu karena dia gak normal ya untuk keperluan dipelihara kemudian untuk konsumsi gitu aja ya karena kalau misalnya karena kalau kita lepas liarkan di alam nanti dia nanti dia kawin gitu sama hewan yang spesiesnya dekat jadi akhirnya mengacaukan lah ya mengacaukan plasma nutfah yang sejatinya gitu yang alami apalagi yang rekombinan DNA ini nah untuk yang selective breeding ini ya kalau kita terlalu fokus pada jenis-jenis hewan ini nah bisa jadi koretes-koretes yang alami itu dia ya karena diabaikan maka dia akan punah sehingga kita menjadi kehilangan plasma nutfah ya dan khusus untuk yang rekombinan DNA ini ini juga sebetulnya dianggap mencemari gen dianggap mencemari gen kalau yang ini masih masih aman lah karena gak ada apa masih alami ya kalau kawin silang itu dia masih alami masih alami tapi kalau yang rekombinan ini dia udah gak alami kayak sekarang ini kan banyak buah-buahan yang sekarang kita udah jarang jangan jumpa ya apa buah yang dulu waktu kalian kecil suka ketemu sekarang udah jarang jumpa saya coba share buah saya screenshot absent dulu ya kalian pernah pernah ketemu buah ini enggak bu enggak pernah rasanya itu kayak apa ya kayak apel cuma manis rasa kayak apel tekstur kayak kentang gitu rasanya kayak apel teksturnya kayak kentang di Bogor masih suka jumpa sih terus kulitnya itu kayak bluedru kayak bluedru kalau kecapi buah kalau ini kalian masih tahu buah kecapi masih suka jumpa di pulau banyak iya di pulau banyak tapi kalau di Batam jarang jumpa di pasar di Batam ada yang suka jumpa enggak enggak pernah di pulau di Juhita masih banyak jadi karena memang sekarang udah jarang orang menanam ini ya dan kalau misalnya nanti orang udah enggak tertarik untuk menanam ya akhirnya udah enggak ada lagi gitu karena enggak ada yang membibitkan enggak ada yang memudidayakan jadi buah-buahan lokal itu karena sekarang banyaknya buah-buahan import ya rata-rata ya nah kalau yang tadi itu yang saya kasih tunjuk bisbul ya teksturnya kayak gini kan kalau kecapi kan luarnya kayak bluedru gitu ya kayak bula tenis kita lanjut lagi nah kemudian yang keanekaragaman genis kita tahu ya sudah kalian pelajari kita ada monera ya itu satu sel tapi dia enggak punya inti sel atau prokaryotik ada protista yang satu sel tapi punya inti sel yang dua ini dia bisa satu sel tapi kemudian juga bisa membentuk koloni ya bisa membentuk koloni kemudian ada pelantai ya kalian apa mata kuliah terkait ini yang udah pernah dipelajari biasanya sama payars kalau tumbuhan apa tumbuhan tingkat rendah ya apa lagi morfologi morfologi ada belajar tentang fungi juga enggak sama payars enggak ada bu tapi lebih jelas di bu Feni oh bu Feni itu tentang mikrobiologinya ya ya jadi oh iya mikrobiologi kalau yang ter apa ilmu pangan udah belum belum sama bu Feni ilmu gizi udah oke juga ada ya pemanfaatan kalian tuh dapet mikrobiologi lalu dapet bioteknologi kan ya sama ilmu gizi semester 4 kemarin ilmu gizi sama mikrobiologi oh iya nanti ada juga bioteknologi biasanya kan memanfaatkan antara lain dari kelompok dari apa memanfaatkan ragi juga ya nanti sama bu Feni lalu yang terakhir ada animalia nah ini kita sudah belajar kan di inverter berata sama saya ya kemudian inverter beratanya sama bu Feni ya lalu susunan-susunan ini nih ini juga kalau ya mahasiswa biologi pendidikan biologi juga termasuk harus hafal urutannya nih kingdom divisi kelas ordo family genus spesies varietas film kalau dia tumbuhan kalau divisi dia kalau film kalau hewan kalau divisi kalau dia tumbuhan biasanya itu yang dipakai dan spesies itu ada banyak ya ada bahkan banyak juga yang belum teridentifikasi atau mungkin belum ketemu tapi ada juga yang sudah punah nanti kita di materi ke mana ya bentar di materi kelima ya nanti kita akan tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya kita akan masuk ke situ kemudian ini karena keragaman ekosistem ini karena keragaman ekosistem secara umum dibagi dua ada daratan atau nama lainnya adalah terestrial lalu ada perairan atau akuatik nah diantara yang terestrial dan akuatik ini juga ada yang disebut ada yang alami ada yang buatan yang buatan contohnya apa yang kalian jumpa di Batam apa ekosistem buatan yang ada di Batam coba coba disisir misalnya mulai dari sekitaran tembesi ada apa ekosistem buatan ada waduk itu waduk saya tembesi itu kan buatan waduk ada banyak sumber sumber air di Batam itu kan dari waduk kalau tembesi itu nah tembesi kan dibuatnya baru-baru jadi kalian pasti ingat dia itu kan sebetulnya rawa pasang surut dia itu sebetulnya perairan payau yang kemudian dibendung dibendung pas di dekat jembatan satu itu kalian bisa lihat bendungannya disitu jadi yang tadinya dia perairan payau dibendung karena sekarang belum ada instalasi pengelahan air disitu kan jadi airnya belum diolah dulunya disitu kan ada banyak pohon ada bakau sekarang kan udah ketutup terus akhirnya mati dia pohon-pohon itu mati airnya kehitaman karena terdekomposisi airnya memang gak bisa langsung dimanfaatkan perlu waktu untuk kemudian air tersebut bisa dipakai untuk diolah jadi air bersih kemudian waduk duriangkang itu juga seperti itu waduk duriangkang juga seperti itu nanti kita buka google earth supaya kelihatan atau kita langsung aja sebentar kita nggak bisa minimize dibuka sini aja sebelum lagi saya screen share dulu kalian ada download ini di laptop atau di hp google earth kita ke batam kan gratis google earth pro itu gratis dan ini ada kita lagi ada kerjaan di sini jadi ada garis kita hilangkan dulu ini waduk paling besar di batam waduk apa ini ada yang tahu ini apa duriangkang ini duriangkang duriangkang itu nah ini dibendungnya di sini di sini dibendungnya jadi sebetul jadi ini ekosistem buatan ya jadi dia itu sebetulnya awalnya adalah ekosistem awalnya itu rawah rawah pasang surut rawah pasang surut jadi kalau lagi pasang yang air laut ini dia masuk ke dalam kalau lagi surut keluar nah kemudian dibendung di sini jadilah dia waduk terbesar di batam saat ini kalau nggak salah 2500 liter per detik kapasitasnya ini juga butuh waktu yang lama dulu sini kemudian airnya yang tadinya payo jadi cukup tawar ya dan dibanding dengan waduk-waduk yang lain di batam ada seladi muka kuning kalau senongsa sungai harapan kalau di waduk duriangkang ini dia pH-nya agak tinggi karena dia awalnya memang air payo nah terus yang kebesi ini kebesi ini bendungannya di sini ya kan ini bendungannya di google art terutama batam mungkin karena batam ada banyak aktivitas kita itu bisa dapat gambar foto udara citra ini dengan data yang cukup baru disini kalau di google art bisa dapat tahun ya buka di nah ini nih ada historical imaginary atau nanti ini tuh citra citra tahun tahun 2021 2021 kita bisa geser dia yang tahun 2020 banyak awan agak jauh biar kelihatan ini 2019 ini 2018 2017 oke geser langsung coba sini nah nih 2008 tuh belum ada bendungannya ya kan kita ilangin garisnya foto ini ini 2008 saya temusi 2008 masih kayak begini kita geser ke 2021 nah udah ada bendungannya nanti kalian bisa cari-cari kita lihat lagi misalnya mana ya saya ada nah ini tuh dimana ya kita cari Harbor Bay ya Harbor Bay itu kan sekitar sini harusnya ini 2020 2020 lihat gimana perubahannya kita zoom ke satu lokasi oh bukan ini Tanjung Umar Harbor Bay disini nah ini 2007 seperti ini belumnya lagi ada burang ini 2002 ini 2002 langsung kita bandingkan sama nah jadi banyak perubahan ini 2014 2018 ini 2018 ini 2018 ini 2018 ini kita bisa di Google kita bisa melihat perubahan dari tahun ke tahun terus kalau kita mau kasih tempat itu ini kita tutup misalnya cari Bonrika itu dimana ya sekitaran sini harusnya supaya kelihatan masih di checklist ini tempat sama foto nah ini kan pasar akiari nah berarti sekarang sekitaran sini ya harusnya siapa pula upload foto ini ya nah ini ini kan Bonrika jadi kalian bisa kasih misalnya disini ya kasih tag nih yang ada di sini tinggal diubah gedung F-keep gedung F-keep kan ini ya ini gedung F-keep ya gedung F-keep dapet oh gedung F-keep itu ada di koordinat ini kita bisa ganti simbolnya kalau terlalu besar kita terlalu kecil oke oke nah ini biar jelas gedung F-keep terus berapa jaraknya gedung F-keep ini dengan aviary mall nah tinggal pencet yang roll all ini ini kalau kalian nanti script sih mau tahu lokasi survei saya berapa jaraknya dari satu stasiun ke stasiun lain itu bermanfaat berapa jaraknya gedung F-keep dalam meter jarak lurus ya ke aviary mall jaraknya adalah 348 meter kita bisa ubah dia ke dalam kilometer biasanya kan pakai meter aja jadi kalian nanti kalau mau skripsi ya misalnya juga kita skripsi di penelitian di pulau satu pantai itu terus ditanyain daerah studinya itu panjangnya berapa ya tinggal di cek aja ya kan kita sebelum turun kan kita bikin rancangan dulu ya oh kita mau penelitian lokasinya batasnya ini sampai ini yang kita sanggup teliti itu panjangnya berapa meter kemudian kita mau bikin stasiunnya dimana aja jarak dari stasiun ke stasiun itu berapa meter bisa dibuatkan petanya seperti ini nah kemudian kita misalnya mau menandai mau menandai lokasi penelitian kita ya kita bikin disini namanya poligon jadi kita bisa tahu luasnya berapa misalnya yang mau kita teliti itu ini aja nih kan ada jalan disini ya ini ada pula yang cantumin disini jasa servis komputer gak tahu siapa di dalam gedung Fkipna ini poligon misalnya gedung 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 Fkipni luasnya berapa eh sorry kita bikin poligonnya dulu disini gedung Fkipni itu ini aja kan gedung Fkipna itu ini ya sorry ya berarti salah tempat tadi kata ini sampai sini kan terus kesini ini ini gedung Fkip oke ini gedung Fkip gedung gedung Fkip itu dalam meter luasnya itu adalah 140 meter persegi itu gedung Fkip besar ini ini nih square meter yang ini 1087 1087 square meter jadi nanti kalian kalau misalnya menetapkan area penelitian area penelitian luasnya berapa bisa dicek bisa ditandai disini di luas area penelitian terus ini kan gelap ya apa di blok begitu kan kita bisa ganti nih areanya ini gantilah garisnya ini warna biru ya garisnya warna biru bikin agak tebal tuh terus areanya ini warna warna kuning misalnya kuning kuning muda tapi supaya bisa kelihatan gedungnya opacity-nya ini kita bikin 10% atau naikin lah 20% nah 40% jadi kelihatan oh ini loh daerah yang diarsir 50% ini jadi ada arsirannya tapi kita masih bisa lihat gedung lihat gedungnya bawah ini 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 berarti yang tadi ini kita geser ya disimpan aja disini kursornya terus klik kanan properties terus geser aja ke bawah sini salah tempat tadi nah gitu itulah gedung opacity nanti kalian bisa coba-coba gak terlalu besar kok google earth pro ininya installernya dan dia gratis tinggal cari di google patah kuncinya google earth pro installer terus kalian download saya tutup nah ini ya jadi ini macam-macam ekosistem yang ada di batam kalian bisa coba cari juga tuh di google earth ada ekosistem apa aja sih di pulau ini ya kan mungkin bisa bisa kelihatan oh disini ada kebun gitu ya kebun pisang kebun buah naga ada kolam ikan ada hutan ya bisa dilihat disitu kalau di batam perairan daratnya terutama berupa danau dengan perawa ya danau perawa waduk kalau sungai sebetulnya ada sungai sungai-sungai karena sungai-sungai di batam itu kan ya kemudian sudah dijadikan waduk ya makanya kemudian namanya itu adalah say harapan say ladi gitu karena dulunya dia sungai yang lalu di bendung dia jadi waduk tapi di dalam di dalam hutan itu ada banyak juga sungai-sungai kecil kakak kelas kalian pernah ada yang penelitian karena keragaman ikan saya lupa siapa yang penelitian itu di seladi kalau gak salah ya lalu ada kanal kanal itu dia adalah ekosistem buatannya dari sungai kanal itu kayak saluran gitu tapi dia ukurannya besar ukurannya besar kalau di Jakarta ada namanya banjil kanar barat banjil kanar timur ya karena posisi Jakarta itu kan banyak yang elevasinya itu dibawah permukaan air laut ya sebetulnya jadi ini untuk mengatur dari jaman dulu pun dari jaman dari jaman Belanda pun memang Jakarta itu dia udah sering banjir ya terutama kemudian ketika di daerah Bogor itu kan ada di hulunya Jakarta ya di daerah puncak dibuka dijadikan kebun teh ya semakin Jakarta itu sering banjir karena yang tadinya hutan-hutan berubah jadi kebun teh lalu ini ini yang bisa kalian sering jumpai lah ya mangrove padang lamun korari terus saya baru tau kalau di Nongsa itu ada ini ada daerah perlindungan lamun tapi yang kalau yang kita cari ke arah barelang lamun itu banyak di Sembulang ya penelitiannya Friska itu kan di Pantai Sembulang dengan di Pantai Melayu yang di Pantai Sembulang itu dia banyak lamun saya rasa itu sih materi hari ini jadi kita mengulang ya sambil tadi saya coba share masalah Google Earth nanti kalian coba-coba sendiri gitu terus ada ada quiz ya sebetulnya materi minggu lalu juga ada quiz jadi hari ini saya post dua quiz ya nanti waktunya sampai besok malam kalian bisa mengerjakan ada pertanyaan? enggak ada oke kalau enggak ada pertanyaan ada enggak pertanyaan enggak ada oke kalau gitu saya akhiri ya nanti ditunggu quiznya di Classroom sama materinya nanti saya upload juga ke Classroom ya saya tutup di sini selamat malam Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam selamat menikmati